Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Selamat pagi anak-anak Selamat datang di kelas bahasa Arab Hari ini kita akan mempelajari Ungkapan-ungkapan bahasa Arab Terkait topik At-ta'rifu bin nafsi Yaitu perkenalan diri Kita akan belajar tentang Kalimat yang digunakan Dalam bertanya dan menjawab Tentang kabar, nama Dan lain-lain Selain sapaan salam yang biasa digunakan Pada permulaan perkenalan Ada sapaan lain yang bisa kita gunakan Sebelum kita mulai mempelajarinya Mari kita buka Pembelajaran hari ini dengan membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik Mari kita mulai mempelajari Ungkapan bahasa Arab Tentang perkenalan diri Dengar, ikuti, dan hafalkan ya Sapaan pertama adalah Sobahul khoyir Jawabannya Sobahun nur Mari kita ulangi Sobahul khoyir Sobahun nur Artinya Selamat pagi Selamat pagi juga Sapaan kedua adalah Sobahul khoyir Naha rukas sa'id Jawabannya Sa'idun mubarak Mari kita ulangi Naha rukas sa'id Naha rukas sa'id Sa'idun mubarak Artinya Selamat siang Selamat siang juga Sapaan ketiga Masa ul khoyir Jawabannya Masa un nur Mari kita ulangi Masa ul khoyir Masa un nur Artinya Selamat sore Selamat sore juga Sapaan keempat Adalah Ahlan wa sahlan Jawabannya Ahlan bik Mari kita ulangi Ahlan wa sahlan Ahlan bik Artinya Selamat datang Selamat datang juga Baik selanjutnya Kita akan belajar Mengenai percakapan sederhana Tentang perkenalan diri Disini ada dua orang laki-laki Yang bernama Ali dan Hamid Ali berkata Assalamualaikum Hamid berkata Waalaikumsalam Ali berkata Mas Muka Siapa namamu? Hamid menjawab Ismi Hamid Waantah Mas Muka Namaku Hamid Siapa namamu? Ali berkata Ismi Ali Kaifahaluk Namaku Ali Bagaimana kabarmu? Hamid menjawab Alhamdulillah Ana bikkhairin Waantah Alhamdulillah Aku dalam keadaan baik Bagaimana denganmu? Ali menjawab Alhamdulillah Ana bikkhairin Alhamdulillah Aku dalam keadaan baik Nah itu adalah Contoh percakapan sederhana Dalam bahasa Arab Yang bisa digunakan Dalam perkenalan diri Baik Sudah selesai Pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Mari kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inlalikoh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya